Selamat pagi untuk kita semua, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus dimanapun berada. Mari sejenak merenungkan peluang Tuhan sebelum kita beraktifitas. Namun sebelumnya kita berdoa, karumiakan kuasa Ruh Kudusmu kepada kami Tuhan. Yang membuat kami mengerti akan firmanmu dan memampukan kami melakukan sesuai dengan kehendakmu. Amin. Firman Tuhan yang membutuhkan di pagi hari ini yang berdari 1 Korintus 13 ayat yang ke-13. Dalam bahasa kolah dikatakan, jadi tinggal manatubur. Dalam bahasa Indonesia dikatakan, demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar diantaranya, ialah kasih. Demikian firman Tuhan dan tema daripada renungan kita adalah, kasih paling agung. Kalau kita lihat di dalam pasal 1 Korintus 13 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-12. Itu merupakan urayan bagaimana agungnya dan istimewanya kasih melibihi apa yang ada dalam kehidupan setiap orang. Dan ayat yang terakhir, yaitu ayat renungan kita hari ini, merupakan pernyataan atau statement Paulus yang mengatakan Bahwa merangkum semua urayanya di atas, ternyata hanya tiga yang lebih utama diantara semua. Yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Bahkan dikatakannya, kasih paling agung. Mengapa? Mari kita lihat pengertian secara umum dari ketiga kata tadi. Apa itu iman? Iman merupakan pemikiran karunia rohani Yang berisikan apa yang kita harapkan Dan bukti tentang apa yang tidak kita lihat Itu adalah iman Lalu kalau dikatakan pengharapan Yakni hasrat akan sesuatu Dan berharap akan menerimanya Atau dengan kata lain Pengharapan adalah sesuatu kepastian Yang tidak goyah dan yang aktif Sedangkan pengertian daripada kasih Adalah suatu kenyataan yang tidak bisa dibatasi Yang keluar dari diri kita sendiri Dikatakannya kasih paling besar Memang hal itu benar Karena iman itu Hanya merupakan Kebutuhan rohani Yang berdampak kepada diri kita sendiri Pengharapan juga demikian Hanya berorientasi Untuk diri kita masing-masing Jika kita berpengharapan Kita sendiri juga Yang akan dicapainya Namun Ketika bicara tentang kasih Kita yang harus berkorban untuk orang lain Buah dari kehidupan kita Yang keluar dari hidup kita Bisa membantu orang lain Menjadi keselamatan orang lain Sama seperti Kristus Yang mengasihi dunia Dia mengorbankan dirinya Untuk keselamatan Kita Umat manusia Dia mau berkorban Asal kita Tetap mensyukurinya Dia mau Mengasihi kita Supaya kita selamat Di dalam perjalanan kehidupan kita Sekali lagi Dikatakannya Demikian tinggal ketiga hal ini Yaitu iman Pengharapan dan kasih Dan yang paling besar diantangannya Ialah kasih Karena kasih memang Lahir dari diri kita sendiri Dari kehidupan kita Yang bertujuan Untuk kebutuhan orang lain Berkorban untuk keselamatan orang lain Maka itulah Wujud daripada kasih Amin Kita berdoa Terima kasih Bapak yang baik Karena pada pagi hari ini Tuhan berikan kesempatan kepada kami Untuk merenungkan firmanmu Ajarakan kami Tuhan Hidup beriman Di dalam langkah Kami setiap hari Berpengharapan teguh Bahwa berkatmu Tidak akan pernah mundur dari kami Demikian kasih yang diunjukkan Yesus Melalui pengobanannya Kami diselamatkan Dalam nama Yesus Kami berdoa dan mengucap syukur Dengarkan kami Tuhan Amin Selamat pagi Selamat berkarya Tuhan Yesus memberkati Salam Selamat pagi Selamat pagi